Halo teman-teman, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau reviewin salah satu sunscreen Yang baru aja aku beli Yang SPFnya 30PA++ Jadi buat kalian yang ingin tau gimana kelanjutan videonya Dan gimana hasil reviewan sunscreennya Kalian wajib banget tonton videonya Sampai habis dan jangan di skip Oke teman-teman Di video kali ini aku bakalan Reviewin sunscreen dari Madam G Nah sunscreen ini baru aja Aku beli ya guys Oke sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana detailnya Dan bagaimana ketika diaplikasikan ke wajah Aku bakalan bahas dulu Lebih lanjut untuk packagingnya Dan tulisan-tulisan yang tersedia di packagingnya Ini tersendiri Oke teman-teman Ini dia untuk tampak depannya Dari packaging sunscreen Madam G Yang SPF 30PA++ Disini ada logo Madam G nya Disini juga ada tulisan Madam Protect Me Sunscreen SPF 30PA++ Nah di bagian bawah ini ada tulisan Calendula Lalu disini ada tulisan untuk beratnya sebanyak 60ml Nah dia tuh nuansanya warna kuning ya guys Untuk tulisannya warna putih dan tutupnya warna putih Seperti yang kalian lihat sendiri Seperti ini Lanjut teman-teman di bagian belakangnya seperti ini Untuk tampak packagingnya Nah di bagian atas ini ada tulisan Madam Protect Me Sunscreen Dia ada penjelasan untuk cara pemakaiannya guys Ini bisa melihat Ambil Madam Protect Me SPF 30PA++ secukupnya ke tangan Lalu aplikasikan ke seluruh bagian wajah, leher, dan tangan secara merata Biarkan meresap Untuk hasil maksimal gunakan 15-20 menit sebelum beraktifitas Dia juga ada untuk cara simpannya BTW disini juga ada untuk penjelasan ingredientsnya Ini BPOMnya dan tanggal expirednya ya guys Nah untuk tampak belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman Oke guys kurang lebih untuk packagingnya seperti yang aku jelasin di video sebelumnya tadi Nah dia itu seperti ini Oke mari kita buka Untuk cara bukanya kalian tinggal putar aja nih teman-teman seperti ini Nah dia itu disini dilengkapi dengan tutup yang seperti ini ketika kita baru beli ya guys Oke disini tinggal kalian buka aja seperti ini Nah dia tinggal kalian tarik aja Nah maka dia itu langsung kebuka seperti ini teman-teman nih Nah disini kalian tinggal ambil aja Misalnya pake dua jari ya guys Gini Segini Oke seperti ini Kalau udah tinggal kita olesin ku aja Kebetulan disini aku belum pake makeup sama sekali Aku hanya pake pensel alix dan pelembab bibir ya teman-teman Jadi disini kita langsung aja olesin BTW dia tuh sunscreennya warna putih ya guys Nih untuk teksturnya bisa kalian lihat sendiri Ini aku bakalan olesin ku aja aku Kalian olesinnya setelah merata ya guys Nah disini aku olesin dulu disini Ini guys dia tuh oles banget Teksturnya lembut banget Dan jangan lupa dipakein ke leher dan ke tangan juga ya Kalau misalkan kalian mau pergi keluar BTW disini aku pakein di wajah dulu Karena kebetulan aku mau review ya Jadi aku bakalan coba untuk pake di wajah dulu Oke kalau misalkan seandainya udah merata nih teman-teman Sesuai dengan penjelasan yang ada disini tadi Yaitu untuk hasil maksimal gunakan 15-20 menit sebelum beraktivitas Jadi kalian bisa pakein itu 15-20 menit sebelum kalian mau beraktivitas di luar ruangan Nah disini kita tunggu dulu sampe sunscreennya meresap ke wajah Nah teman-teman ini adalah hasilnya Setelah beberapa menit aku olesin sunscreen Madam G yang SPF 30 PA++ Jadi dia itu pada saat diaplikasikan ke wajah ringan banget Dan yang aku rasain kulit aku itu terasa lebih lembab guys gitu Dan gak kerasa kayak pake apa-apa gitu guys Jadi bener-bener ringan banget teksturnya ini menurut aku ya guys Di kulit aku hasilnya seperti ini Bisa kalian lihat Nah teman-teman jadi Madam G protect me SPF 30 PA++ ini Merupakan sunscreen yang memiliki formulasi kandungan ekstrak kalendula dan gliserin Yang bermanfaat dalam mendukung kulit agar terlihat halus, bercahaya, serta meratakan warna kulit Nah sunscreen ini juga dapat melembabkan kulit dan melindungi kulit kita dari sengatan matahari Nah jadi guys itu dia untuk penjelasannya Dan untuk hasilnya ketika dipakai seperti ini teman-teman Jadi aku rasain kulit terasa lebih lembab Dan juga selain itu juga Dia itu dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Dan dia juga bener-bener ringan banget kok guys di wajah ketika dipakai BTW aku beli harganya ini Rp30.000 ya guys Tetapi untuk harganya ini sendiri juga tergantung di mana tempat kalian belinya Dan menurut aku harga Rp30.000an kalian udah bisa dapetin sunscreen sebanyak 60ml Ini bener-bener worth it banget guys buat kalian yang sedang mencari sunscreen untuk kulit wajah kalian Jadi menurut aku pakai sunscreen itu bener-bener wajib banget kalau misalkan kalian beraktivitas di luar ruangan Agar kulit kalian tidak kusam, tidak belang dan terhindari dari paparan sinar matahari BTW teman-teman Ini first time aku pakai sunscreen dari Madam G ya guys Nah selain itu juga mungkin buat kalian yang sedang mencari hasil review dari sunscreen Madam G Disini semoga kalian suka videonya dan dengan video ini ngebantu kalian yang sedang mencari sunscreen Madam G Dan aku suka banget guys dengan hasilnya Dan bener-bener sebagus itu dan secocok itu di kulit aku Menurut aku BTW tipikal kulit aku ialah kulit yang berminyak ya teman-teman Tetapi bisa kalian lihat untuk hasilnya sendiri Oke teman-teman sekian reviewannya Semoga bermanfaat dan semoga mengebantu kalian yang sedang mencari reviewan sunscreen Madam G Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe, like, komen, serta share videonya Dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya ya Thanks for watching guys, see you next video, bye-bye